Memirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara menangkap kurir narkoba jaringan Surabaya di kawasan Megamas Kota Manado. Barang bukti berupa sembilan bungkusan plastik hitam, satu buah timbangan digital, serta seperangkat alat hisap sabu disita dari tangan tersangka DT. Penangkapan warga Kelurahan Kairagi 1 kecamatan Mapanget Manado ini merupakan hasil pengembangan terhadap tiga tersangka yang sudah lebih dulu diamankan oleh BNNP Sulut. Dimana dari pengakuan ketiga tersangka mereka mendapatkan sabu dari DT. Sementara DT mengaku dirinya disuruh ayahnya yang kini buron untuk mengirim dan memasarkan sabu tersebut. Saat ini tersangka DT beserta sejumlah barang bukti ditahan di BNNP Sulut, sedangkan ayah DT dalam pengejaran petugas. Ini totalnya ini. DT ini menginformasikan kepada kita bahwasannya masih ada pakaian-pakaian lain yang berada di rumah atau di tempat tinggal DT. Ternyata DT ini tinggal bersama orang tuanya. Dan orang tuanya yang menyuruh DT untuk melakukan pengiriman badan ataupun transaksi nantikan. Jadi berapa lama? Tidak tahu kita. Apa yang tahu? Apa yang tahu? Apa yang itu? Iya, apa yang itu ada? Apa itu?